selamat menikmati ketika kita sangat mengucap syukur apabila pada saat ini oleh 16 kasih Tuhan Yesus Tuhan yang juru selamat kita kita boleh ada di tempat dulu sebelum kita masuk ke sesi pertama yang bawa kenalnya Romo Eko yang sudah lama kita rindukan ada di Batak kita mau memuji Tuhan dulu kita bangun berdiri kita mau puji Tuhan mari kita bangun berdiri kita puji-puji Tuhan hari ini ku rasa bahagia hari ini ku rasa bahagia berhubung berdiri berhubung bersama sejarah berhubung berdiri berhubung bersama sejarah seriman 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 berhubung berhubung bersama sejarah seriman Tuhan Yesus bersatukan kita Satwa memanjang di antara kita Kau terima selamat dalam suasti Dalam satu hati berjalan-jalan Dalam satu hati berjalan-jalan Kasahatku, kasahatku Jangan-jangan dapat memisahkan kita Kasahatku, kasahatku Jangan-jangan dapat memisahkan kita Kasahatku, kasahatku Tuhan Yesus bersatukan kita Sampai memanjang di antara kita Kasahatku, kasahatku Tuhan Yesus bersatukan kita Kasahatku, kasahatku Jangan-jangan dapat memisahkan kita Kasahatku, kasahatku Jangan-jangan dapat memisahkan kita Jangan yang 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 dapat memisahkan kita masih mau menyanyi mau bangun atau mau mau banget yuk hari ini nyanyi lagi seperti Raja ada di dalamku bukan menari seperti tidak menari ada di dalamku bukan menari seperti tidak menari bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari ada di dalamku bukan menari seperti tidak menari ada di dalamku bukan menari seperti tidak menari bukan menari, bukan menari seperti tidak menari bukan menari, bukan menari, bukan menari, vendo SNI Kali ini tuh saya mau Semua-semua yang nyanyi Berdana Oke Bila roh Allah yang terpengaruh Kuat saja Tiga, dua, satu Bila roh Allah yang terpengaruh Tiga, dua, satu Menari dong menari Bukan menari Bukan menari Bukan menari Berdiri Iya, berdiri Bila roh Allah yang terpengaruh Bukan menari Berdiri Ayo, jadi sama-sama Bila roh Allah yang terpengaruh Tiga, dua, satu Kuat saja Kuat saja Kuat saja Kuat saja Kuat saja Kuat saja Yang terpengaruh Kuat saja Kuat saja Kuat saja Seperti yang menari Bujang menarik Bujang menarik Bujang menarik Ayo 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 Thank you Lord Thank you Jesus Mari para romo Para sister bapak ibu saudara Saudara terkasih dalam Kristus Silahkan duduk Di tempatnya Terima kasih 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 Selama lemahnya Mari kita naikkan pujian ini lebih bersukur lagi Tuhan yang dipilih alam kebadi sudah Untuk melahirkan puternya yang kuning Mari kita naikkan pujian ini lebih bersukur lagi Tuhan yang menghasilkan Desa gak menentu sahaja Bukan manusia Dan hari ialah wakil yang tidak bermoda Halimu bersihkan bukti tiada berjalan Kau bunda al-masih yang diangkat kesukaan Baru kemudian Afi Maria Terpuji lah bunda Terpuji lah aku Semajat segala masa Afi Maria Afi Maria Afi Maria Semuanya padamu Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya Syukur kepadamu Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Bunga dan Rok Kudus Ya Bapak Minipulah dunia dengan segala isinya Dengan indah Engkau telah mengaturnya Agar dapat digunakan Demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia Kami bersyukur padamu Bahwa kami telah kau kumpulkan di tempat ini Dengan perasaan dan harapan yang beranekarakan Bapak Satukanlah hati kami Pikiran dan perasaan di tempat ini Sehingga kami Dimampukan untuk mendengarkan seminar hidup dalam kerahiman Allah Yang akan dibawakan oleh Pastur Eko Wahyu OSC Terakhirlah Pembicaraan kami Pastur Eko Wahyu OSC Sehingga Dengan bantuan Rok Kudus Pastur Eko memberikan yang terbaik Dalam membawakan seminar ini Dan untuk kami yang berkumpul di sini Terakhirlah dengan Rok Kudus Sehingga kami dapat menerimanya Dan bisa membawakannya Di dalam kehidupan kami sehari-hari Dengan hidup penuh dengan kerahiman Allah Kami mohon Semoga Yesus Kristus Juri selamat kami Akan memimpin kita semua Dengan Yesus Kristus pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Jutra Rok Kudus Amin Shalom Selamat malam Pastor Suster Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Puji syukur Kembali kita haturkan Pada Tuhan Yang Maha Baik Yang telah berkenan Mempertemukan kita kembali Pada kesempatan ini Kami dari komunitas Devosi Kerahiman Ilahi Santo Petrus Bapak Mengucapkan Selamat datang dan selamat Berjumpa kembali Dalam acara seminar kali ini Terutama spesial kepada Pastor Pembicara kita Pastor Eko Wahyu Romo WSJ Romo selamat datang kembali di Batam Terima kasih banyak Karena di selah-selah Kepada tajapan Romo-romo sudah bersedia Untuk datang kemarin Terima kasih ya Romo 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 Kalau di Bandung Itu biasanya kita denger ya Romo Punter Kalau di Batam Romo Patut Karena Batam adalah tanah Melayu Romo Di sini punya kebiasaan Kita berpantun Untuk mencurahkan isi hati Iya Sokatu babara Wajah itu warnanya hitam Tuh Nampak-pantun Rasanya bukan di Batam Yeay Pubing kayu Pubing cilembung Ase Minyak zaitun Minyak gak harum Romo Di tanah Melayu Kita bertemu Pakai pantun Baru seru Dari Bandung Ke tebing tinggi Aiku Indah tugas Dari Batam Kayakoboy Jangan mengkerut Jangan letoy Pastur Eko Udah dibantap coy Baik Pastur, suster, bapak ibu Dan saudara-saudari sekalian Untuk mempersihkan waktu Mari kita mulai acara hari ini Dengan kata sambutan Yang akan disampaikan oleh Ketua KDKI Bapak Yusuf Alpon Kepada Pak Alpon Kami bersilakan Selamat sore menjelang malam Selamat malam Selamat sore Pastur Terutama untuk Romo Tuhan Mugil Pastur Pembicara kami Romo Eko Wahyu Baik Ciri Para suster Perater Bapak dan ibu Yang kami kasihi Dalam Kristus Pertama-tama Kita ucapkan putih syukur Pada Tuhan Allah Yang Maha Baik Sehingga Pada hari ini Kita semua dapat Berkumpul Di tempat ini Untuk mengalami Kasih Tuhan Melalui pengajaran Pastur Eko Wahyu Dengan seminar Yang berjudul Hidup Kerahiman Dalam Allah Pada selamatan ini Saya sebagai Ketua KDKI Santo Betus Batam Mewakil teman-teman Seluruh anggota Komunitas Mengucapkan terima kasih Kepada Pastur Eko Yang telah hadir Yang berkenan Memenuhi pendangan Kami ke Batam Sekus waktu berkat Yang luar biasa Bagi kami di Batam Karena di tengah-tengah Padatnya Jadwal Pastur 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 terkenan Hadir di Batam Dan memberi seminar Terima kasih Pastur sekali lagi Pada kesempat ini Kami juga berterima kasih Pada Pastur Para Pekami Yang juga merupakan Pastur Moderator KDKI Atas dukungan Yang diberikan Kepada KDKI Untuk menyergerakan Seminar ini Terima kasih Pastur Ada sedikit sharing Para Pastur Sesuai Bapak Ibu Yang berkasih Seminar hari Adalah hadiah natal Atau bonus Akhir tahun Bagi kami Komunitas Deposi Kerahiman Lahi Dikarenakan Sebelum Seluruh program Kerja kami Yang biasanya Rutin Mengadakan Dua kali seminar Telat Laksana Semuanya Yaitu Kalau Bapak Ibu Ingat Adalah Seminar Kerahiman Bersama Pastur Stefan Yang ada Di GSG Lantai 2 Setelah itu Seminar lagi Kematian Bersama Pastur Roby Wawor Tetapi ketika Tuhan memberikan Kesempatan kepada kami Untuk Mengundang Pastur Eko Wahyu OSJ Kenapa tidak Kami akan Menerima Dengan Suka cita Yang luar biasa Kami sangat Bersyukur Dan berterima kasih Secara fisial Atas bantuan Dan support Dari Koronter Pastur Eko Wahyu Pastur Dari Rosa Ianto OSJ Yang saat ini Sedang di Roma Pasukan Bapak Ibu Yang kami Kasihi Mengadakan Seminar ini Sugus waktu Kayak Robrestler Yang kadang Berteriak Gembida Tapi kadang Ada rasa Kuatir juga Ketika Kasur Memberikan Jawab Untuk Seminar ini Kami langsung Koordinasi Siapkan Undangan Tentukan Tempat Buat Schedule Dan Anggaran Termasuk Siapkan Undangan Begitulah Schedule Yang kami Buatkan Para Mastur Suster Brother Bapak Ibu Yang berkasi Dari Kristus Pada kesempatan Ini Kami juga Ingin Menyampaikan Satu Kabar Gembira Bahwa Setelah Mengikuti Kongres Nasional Ketiga Di Pontianak Pada Bulan November Kemarin Kami Komunitas Deposi Kerimah Milahi Telah Naik Tingkat Tidak Hanya Menjadi Deposan Saja Tetapi Kami Juga Harus Merasul Seperti Santa Mauskina Yang Menjadi Deposan Saja Tetapi Kami Juga Harus Merasul Seperti Santa Mauskina Yang Terlebih dahulu Menyebarkan Deposisi Karena Ini Pada Momen Yang Baik Ini Dan Berharga Pada Hari Ini Tanggal 12 Bulan 12 2019 Dengan Restu Para Pastor Moderator Kami Kami Dengan Memumumkan Bahwa Komunitas Deposi Keramian Lahi Santo Petrus Resmi Menjadi Komunitas Kerasuran Kerahimai Lahi Santo Petrus Batam Akhir Katakan Mencengkan Selamat Bersiminah Semoga Kita Semua Semakin Gadari Besar Kasih Rahimah Alam Bagi Kita Semua Saya Desik Pantunya Tumpeng Kuning Tersusun Rapi Indah Dipandang Sampai Kehati Terima Kasih Telah Hadir Dalam Seminar Ini Tuhan Yesus Senang Biasa Berkati Bolusimun Leput Sekali Pada Pak Alpon Kami Ucapkan Terima Kasih Berikutnya Kami Mempersilahkan Dengan Romo Moderator Kami Romo Paroki Kami Romo France Untuk Menyampaikan Sat Kata Sambutan Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Berbanding Para Suster Bapak Ibu Saudara Saudari Adik 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 Anak Anak Yang Terkasih Kita Mengucap Selamat Datang Pada Romo Eko Saya Sendiri Tidak Terlalu Menang Romo Eko Cuma Tahu Dari Youtube Katanya Yang Paling Kena Romo Eko Para Suster Baik 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 Lalu Tidak Baik Disini Langsung Duduk Di Tempat Jual Kartis Saya Memperhatikan Wajah Wajah Yang Sangat Mendapatkan Gerahiman Kurang Lebih Begitu Dan oleh Karena Itu Saya Yakin Bahwa Semua Yang Hadir Disini Demikian Banyak Kartis Yang Terjual 1.800 Dan Itu Kurang Yang Pasti Semua Mengharapkan Mendapatkan Banyak Tentang Gerahiman Dari Romo Eko Yang akan Bawakan Sinari Agenda Ini Dijalankan Oleh Komunitas Gerahiman Ilahi Komunitas Kerasulan Keraiman Ilahi Sato Petrus Dan Saya Melihat Mereka Sudah Bekerjaan Persiapan Ini Sejak Pulang Dari Pontianak Kemarin Dan Mereka Bukan Saja Bisa Untuk Bergerak Cepat Dan Dalam Banyak Hal Mereka Juga Punya Potensi Banyak Antara Lain Jadi Tukang Berpantun Seperti Ibu Hidat Tadi Jagok Pantun Dan Juga Jagok Nyanyi Dan Sebagainya Biarpun Usia Masih muda Tapi Saya Lihat Tampilan Tadi Lumayan Hebat Jauh Lebih Bagus Dari Orang Yang Agak Mudah Dan Mereka Semua Kelihatan Sangat Mudah Karena Pengaruh Kerahiman Ilahi Terima Terima Sudara Sudara Sudari Kita Menyiapkan Hati Membuka Kira Dan Hati Kita Untuk Menerima Semua Yang Tuhan Berikan Pada Kita Melalui Romo Eko Semoga Semuanya Yang Diberikan Bermanfaat Untuk Hari-hari Hidupan Rohani Kita Kedepan Terima Kasih Terima Kasih Romo Kainan Romo Sudah Memuji Saya Saya Beri Romo Pantun Naik Motor Melitrasi Pada Pastor Kami Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Bapak Ibu Suster Pastor Dan Saudara Saudari Sekalian Agar Acara Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Dan Terutama Mengingat Waktu Yang Terbatas Kita Usahakan Semaksimal Mungkin Untuk Menggali Materi Seminar Ini Dari Galang Ke Piyayu Hampir Toko Sebelum Itu Hadirin Semua Jangan Ragu Inilah Pasun Eko Yang Kita Tunggu Sialu Selamat Malam Semuanya Terima Terima Kasih Banyak Saya Setelah 15 Tahun Yang Lalu Saya Ke Batam Jalan 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 Tidak Ada Pantun Waktu Tapi Karena Disini Saya Disambut Oleh Pantun Lalu Pastur Tadi Mengatakan Pantun Saya Bisa Pantun Pastur Pastur Sudah Lama Disini Tidak Bisa Saya Bisa Karena Pastur Tidak Bisa Maka Pastur Tidak Dikanggumi Sester Sester Pastur Harus Tau Bagaimana Memingkat Hati Wanita Sester Belajarlah Daripadaku Buah Duku Buah Manga Buah Pepaya Buah Rambutan Semuanya Dijual Di pasar Buah Korek Keren Temas Sudah Raku Yang Terkasih Hari ini Kita Berbicara Tentang Hidup Bagaimana Hidup Dalam Kerahiman Teksnya Ada Di sebelah Kiri 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 Jadi teks Bisa dilihat Di sebelah kiri Kalau anda Bosan Melihat teks Lihat ke depan Kalau anda Tidak suka Lihat wajah saya Keluar Di tempat ini Silahkan Saya tidak Keberatan Saya tidak keberatan Karena dia sudah Bayar Sedaranku yang terkasih Bagaimana hidup Dalam Kerahiman Alat Saya bukan Bapak Stefan Stefan Yang Yang begitu Pintar Tentang Kerahiman Ilahi Saya bukan Pas Turun Di War Yang Pintar Sekali Tentang Kitab Suci Saya Si Eko Yang Suka Ngaco Maka Saya akan Berbicara Dari Apa Dari Pengalaman Siapa Disini Angkat Tangan Yang Pernah Merasakan Doanya Tidak Dikabulkan Tuhan Yang Tuhan Tuhan Yesus Semuanya Termasuk Pastur Parokin Diam-diam Pastur Fransini Punya Banyak Harapan Saya Tahu Pastur Betapa Berat Kederitaan Pastur Jadi Kalau Tuhan Tidak Mengabulkan Doa Saya Doa Anda Apakah Anda Masih Berdoa Kenapa Anda Masih Berdoa Walaupun Doanya Tidak Dikabulkan Tuhan Kenapa Wah Gaya Sekali Percaya 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 Malu Jadi Bapak Ibu Yang Terkasih Kalau Bicara Tentang Kerahiman Allah Kita Berbicara Di dalam Perjanjian Lama Seperti Apa Dalam Perjanjian Lama Saya Mengambil Kitab Masmur Kalau Bapak Ibu Melihat Di sana Yang Saya Kuning Beri Warna Kuning Kelihatan Tidak Yang Tidak Kelihatan Baca Dengan Iman Saya Sampai Sekarang Tuhan Bekerja Dalam Bahasa Batam Gustiora Sare Dalam Bahasa Floresnya Gustiora Turu Dalam Bahasa Batam Tuhan Tidak Ilerah Tidak Ada Tuhan Dia Tidak Jadi Saya Suka Sedih Kalau Ada Umat Yang Berkata Pastur Tuhan Itu Tidak Mengingat Saya Tuhan Itu Tidak Pernah Memberkati Saya Salah Coy Dari Sampai Sekarang Allah Itu Menjaga Kita Memberkati Kita Contoh Lihat Saya Tanya Maaf Ini Hanya Pertanyaan Yang Tidak Menakuti Saya Tanya Saya Tanya Saja Siapa Umat Disini Yang Dari Dirinya Sendiri Dari Dirinya Sendiri Tanpa Ada Tuhan Tanpa Ada Tuhan Nanti Pulang Selamat Siapa Yang Percaya Dari Dirinya Sendiri Kalau Anda Mengangkat Tangan Anda Sombong Betul Atau Tidak Kalau Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Hidup Kita Selesai Orang Mumpil Lagi Bisa Meninggal Di Afganistan Kenabung Jadi Setiap Saat Kita Harus Sadar Tuhan Itu Memberkati Kita Maka Pemaskur Pun Meneruskan Bacaannya Mengatakan Apa Ia Menyembuhkan Orang Yang Patah Hati Membalung Luka Mereka Menegahkan Orang Yang Tertindas Maka Tidak Aneh Kalau Maskur Memberikan Kesimpulan Tuhan Adalah Penyayang Pengasih Panjang Sabar Dan Besar Kasih Setianya Saya Ingat Sekali Sebuah Lagi Yang Selalu Saya Kenan Kalau Saya Sedang Bingung Sedang Linglung Bunyinya Begini Lagi itu Anda Yang Bisa Bernyanyi Tahu Langunya Silahkan Bernyanyi Yang Fales Diam Saja Lagi ini Menggambarkan Bagaimana Tuhan Tuhan itu Betapa Menghargai Manusia Kasih Setiap Yang Kurasan Lebih Lebih Tinggi Dari Langit Biru Kebaikan Yang Terlalu Ganyakan Lebih Dalam Dari Lautan Bertahun Yang Telah Terima Bertahun Yang Telah Kuterima Sampai Meluang Terbesoda Apa Yang Tak Ternah Kupi Tuhan Itu yang Kau Senyata Bagi Bersama Sama Siapakah Siapakah Aku Ini Tuhan Jadi Jadi Biji Matamu Jadi Biji Matamu Dengan Apa Dengan Apa Kan Ku Mas Tuhan Sair Kuji Dan Selatan Lihat Sedara-sedara Dikatakan Apa Siapakah Aku Ini Tuhan Sampai Aku Jadi Biji Matamu Anda Tahu Ada Orang Yang Iseng Nyolek Nyolek Biji Matanya Tuhan Ini Ada Pisau Biji Matamu Dan Bapak Ibu Lihat Kata-kata Ini Ada Di Masmur Biji Mata Allah Saya Suka Ngomong Tuhan Engkau Untuk Begitu Menghargai Manusia Padahal Manusia Tidak Pantas Dihargai Coba Kalau Lihat Siapa Disini Angkat Yang Pantas Diberkati Oleh Tuhan Pantas Diberkati Oleh Tuhan Saya Berpikir Kalau Masuk Surga Ditimbang Ini Kebaikan Saya Ini Kejahatan Saya Mana Yang Dibah Banyak Cero Pasti Kejahatan Saya 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 Begitu Apalagi Pastur Fresh Kita Satu Nasib Pastur Saya Tenang Tidak 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 Pada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berbicara tentang siapa? Yesus berbicara tentang siapa? Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Saya menyerahkan. Kenapa? Kamu ini sahabatku. Maka di akhir dari perikong ini dikatakan apa? Inilah perintahku. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi perintah Yesus jelas apa? Rahim. Kau harus punya kerahiman. Belas kasih pada orang lain. Nanti kita tanya. Kita lihat. Kenapa? Kenapa? Banyak orang yang keluar dari gereja. Kok tidak punya kerahiman? Padahal pasturnya sudah berkata, Damai Tuhan bersabar. Lihat para suami istri kalau salaman. Tapi kalau lihat istri orang lain, Damai Kristus. Damai Kristus. Orang banyak berdoa tidak menjamin dia menjadi orang yang penuh kasih. Kenapa? Mungkin dia datang berdoanya dengan tangan terkepal dan hati yang keras. Tidak mungkin diubah oleh Tuhan. Lihat saja datang ke gereja. Tanya pastur Frans. Pastur Frans sering dengan saya dari hati ke hati. Bulan Januari 2020. Beliau mengatakan, Pastoreko, Amin, 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 Amin. Padahal pastur Frans menyiapkan potba sudah bertahun-tahun. Jadi pastur berapa tahun itu menyiapkan potba? Bertahun-tahun. Umat yang mendengarkan, Jelas? Jelas. Apanya yang jelas? Jelas, pastur masih di Jepang. Tidak ada rasa sukacita. Tidak ada belas kasih. Kenapa? Karena datang bukan untuk mau bertemu dan mendapat berkat dari Tuhan. Tidak merasa hari ini ke gereja karena kewajiban. Betul? Bertopatlah. Wajib. Maka kalau wajib itu berarti beban. Beban. Tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Yang paling sukacitanya setelah berkat penutup, Akhirnya pastur Frans selesai juga. Setelah berkat penutup, Semua dia pergi. Hei, dam cap, dam cap. Jim sam, Jim sam, Jim sam. Jauh terpasi, 80 persen. 80 persen, sekal, sekal, sekal. Jadi saudara ku yang terkasih, Sekali lagi, Kalau kita berdoa dengan tangan yang terkemengepal dan hati yang keras, Tidak akan pernah menghasilkan belas kasih. Doa kita menjadi hambar, tawar, dan tidak pernah mengubah hidup kita. Maka, bagaimana Yesus tidak hanya mengajarkan, Tapi memberi perumpamaan yang jelas. Belas kasih itu seperti apa? Umat di Batam ini pernah mendengar Injil Lukas tentang orang Samaria yang baik hati? Pernah? Pernah? Pernah baca sendiri? Pernah. Tuhan dengarkan mereka, Tuhan. Kalau bohong Tuhan, biarkan mereka pulau dengan bisu. Sudah saya percaya pada Anda. Bahwa dalam Injil Lukas, ada orang yang disalun. Perjalanan dari mana? Jericho ke? Jerusalem. Salah. Jerusalem ke Jericho. Pernah? Pernah. Percis salah. Dan di dalam cerita itu, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kecepatan saya harus. Orang siapakah sesama bagi orang yang diserampok itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi belas kasihan ini tidak hanya menjadi tata-kata, Yesus memberi perumpamaan, Apalagi Yesus menunjukkan hidupnya. Maka banyak sekali kutipan kitab suci yang bisa-bisa dilihat, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Waktu orang-orang perempuan yang berjinah ditemukan, Dia harusnya dilepani sampai mati. Apa kata Yesus? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Allah itu, Lihat, Suka cinta, Senang mengampuni manusia. Allah senang mengampuni manusia, Bukan untuk mempermalukan manusia. Bukan, bukan. Jadi Bapak Ibu ingat, Di dalam gereja katolik, Ada sakramen, Yang orang seringkali salah anggap ya. Sakramen pengakuan dosa. Saya dengar di batal ini, Kalau sudah mendekati pasca, Dan menangkap, Penuh gereja, Kuman mau pengakuan dosa. Terharu saya. Betul, Betul, pastur. Yang pasturnya berkata. Kenapa? Karena orang berkata, Sakramen pengakuan dosa. Seolah-olah saya ini, Seperti seorang pencuri, Yang harus mengaku saya, Sebelah ini, Sebelah ini. Tidak. Maka kalau sakramen pengakuan dosa, Umat itu pinter, Selalu cari pastur, Tua, Buda, Kau mati. Jadi kalau udah ngomong apa, Pastur ingat, Gak, Gak. Kalau cari pastur yang muda, Pasti malu tuh. Oh, jadi pastur ini enggak banget. Saya pernah di katedral, Pembantu pengakuan dosa. Saya duduk, Dengan baik dan rapih. Sedara-sedara, Tenang. Tiba-tiba, Nang SMP, Masuk. Ya, Ah, Masu reko, Benda jari. Yang hijau. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Ingat, Sakramen pengakuan dosa, Ada nama yang lain yang lebih indah. Yaitu apa? Sakramen reko-siriasi. Saya mau berdamai dengan Tuhan. Halo, Saya mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan itu mau mengampuni. Kenapa? Bukan untuk mempermalukan saya. Karena Tuhan tidak mau kehilangan satu manusia pun. Hilang dari surga. Maka gereja memberikan sakramen reko-siriasi. Bergamai. Maka Bapak-Ibu ingat, Kalau sudah sakramen reko-siriasi, Anda langsung merasa bahagia. Tenang sekali. Suka cita. Itu buah dari perdamaian. Dan gereja menawarkan itu di masa Advent. Maka tolong, Masa Advent adalah masa untuk bertobat. Supaya saya mau dapat berkat dari Tuhan, Ya harus berdamai. Ingat, Kita itu selang. Di sini ada air mengalir. Di sini kita kerja. Kalau selangnya, Apa namanya? Kerannya terbuka lebar, Tetapi di selang ini banyak sumbatannya. Mengalirnya besar atau tidak? Kecil. Bersihkan sumbatannya. Apa sumbatan yang membuat kita tidak diberkati? Dosa. Dosa. Maka saya berbicara kepada para pengusaha pun sama. Mengapa usaha Anda begitu sering tidak maju? Karena ada halangan. Ada sesuatu yang tidak membuat berkat Allah sampai pada hati Anda. Apa itu? Dosa. Karena Allah sekali lagi, Setiap saat menawarkan kebaikan. Kebaikan. Baik sekali. Seperti ibu. Saya sangat dekat dengan ibu saya. Ibu saya itu selalu melindungi saya. Sangat. Karena saya dianiaya oleh ayah saya. Mungkin Anda sudah tahu kalau didengar di Youtube. Bagaimana menderitanya saya. Sebagai anak yang bodoh. Dari empat bersaudara. Dan ayah selalu membanding-bandingkan saya. Eku itu bodoh. Bodoh. Dan saya sedih. Tidak ada kebanggaan. Saya sedih. Tunduk. Dan setelah ayah pergi, Ibu datang eko-eko sini. Eko enggak apa-apa. Eko bodoh tapi tetap eko anak ibu. Lalu selalu mengatakan. Harus ada yang bodoh kok. Supaya ada yang pinter. Lalu eko berkata. Kalau begitu eko bodoh enggak apa-apa. Ya ibu. Enggak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya. Dan saya selalu dibandingkan dengan teman saya tetangga. Dia rajin sekali. Sudah pinter rajin. Tapi di rumah tidak punya. Namanya pembaiku. Dia bodoh sama tidak punya. Dia itu jam lima sudah bangun. Sudah bersih-bersih. Saya selalu dibangun dan oleh ayah. Bangun, bangun. Lihat anak tetangga. Rajin sekali. Bangun, balos. Katanya mau jadi pastor. Saya jenel. Kita balik begitu. Sampai akhirnya kalau akhirnya. Dia ada anak tetangga. Dia ada anak tetangga. Dia ada anak tetangga. Saya yang dibanggakan oleh ayah itu sudah menikah. Tapi kerjanya tidak jelas. Jadi cukup cuma main gitar di jalanan. Kumpul dengan anak-anak muda. Saya datang kepada ayah. Ayah, lihat anak tetangga. Gara-gara bangun jam lima. Jadi kayak gitu. Coba bawa polisi hal. Jadi pastor. Jadi perhatikan di sana. Seringkali kita tahu Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha kasih. Tetapi tidak pernah sampai pada hati kita. Karena apa? Karena cukup banyak pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Maka nanti kita lihat bersama-sama di sini. Mengapa banyak manusia sulit bersuka cinta. Penuh penderitaan, kepahitan, hidup dalam kecemasan. Selalu takut. Saya seringkali didatangin oleh perempuan-perempuan yang sudah usianya 28 tahun. Pastur, tolong dong, doakan saya, pastur. Supaya dapat jodoh, pastur. Sudah ditulis di baju saya, diskon, diskon, diskon. Beli satu, dapat buang. Saya tanya, satu lagi apa? Penderitaan, misalnya ada saya. Jadi, banyak sekali orang yang menikah karena apa? Karena dia yang lain menikah, jadi otomatis ikut menikah. Belum tentu. Tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Buktinya, Pak Suru Frans? Saya yang insesi kedua pulang. Maaf, Pak Suru. Maaf, Pak Suru. Ambulilah, Ambul. Kalau Pak Suru tidak suka, jangan undang saya. Nah, Pak Suru Frans, kamu, emang siapa yang jurus saya mengundang kamu? Jadi, Bapak Ibu yang berkasih, lihat saja. Bahwa seringkali orang ketakutan, yang lain menikah, yang lain punya suami, punya istri. Punya anak. Seperti sebuah keharusan punya anak itu. Hati-hati loh. Anak itu berkat dari Tuhan. Anak itu bukan keharusan. Dapat dari Tuhan. Tidak. Jadi, jangan sampai setelah menikah, Anda menutup Tuhan, sudah kawin. Mana anak? Tidak bisa. Anak itu hadiah. Hatiah. Hatiah dari Allah. Dan Allah itu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, nanti saya juga mengatakan. Allah itu Allah yang dasyat. Allah yang suka membuat surprise. Allah yang penuh kejutan dan Allah yang membingungkan. Betul, betul. Mengapa begitu? Jadi, saya di Pratista, saya ditanya, Pastor, bertahun-tahun ini tugas di mana? Saya sebetulnya 25 tahun bertugas di rumah retrek. Saya sudah banyak khotbah. Seperti ini khotbahnya. Kamu tidak pernah dikenal. Rasanya ketawanya menghina sekali. Padahal rompok kerahiman ilang. Bagaimana ketawanya tidak ada kasih sayang. Nanti saya minta statusnya diturunkan kembali. Saya khotbah, di rumah retrek, emang seperti ini, gak yasanya. Tapi tidak terlalu dikenal. Tiba-tiba saya tahun 2017, saya dikintah-kintahwi untuk ongoing formation. Lalu sepulangnya dari sana, langsung pimpinan mengatakan, Kamu pindah ke tembing-tembing. Di mana, Bapak? Bapak. Mantap sudah. Saya sudah. Biasa. Biasa apa? Biasa dengan kekerasan. Saya berangkat ke sana. Saudaraku yang terkasih menarik. Umanku yang terkasih di sana. Waktu saya datang, Gua Maria. Itu kotor sekali. Pohonnya ke sana-sini. Kebetulan saya senang sekali berdewosi kepada Bunda Maria. Dan rupanya saya sendiri satu minggu, yang banyak datang ke Gua Maria itu kelelawar. Jadi saya syukur Tuhan kelelawar di sini, Katolik Tuhan. Dan seminggu saya lihat, tidak ada umat satupun yang berdoa di Gua Maria ini. Haleluya. Saya berterima kasih karena rupanya yang butuh pertobatan adalah kelelawar. Lalu saya bersihkan. Bersihkan. Apa namanya Gua Maria itu. Dan senang saya. Nah itu atas pohon. Lalu umat datang. Eh, pastor. Naik-naik ya. Itu tambah lagi, pastor. Terus mempunyai itu lagi. Ini kolok perlu pergi dari sini. Bukan yang menolong, malah nyuruhkan. Tapi ya sudah, saya bersihkan. Setelah bersih, saya mau berdoa. Tiba-tiba saya mengandalkan, Bunda, biarlah ini sebagai tanda sayangku padamu. Enam bulan terjadi, tiba-tiba, video saya di Youtube membloodown. Dan saya tidak pernah memasukkan ke Youtube. Tidak pernah. Ada orang lain, saya tidak punya IG, saya tidak punya Facebook. Semua orang mudah. Dan akhirnya saya dicari-cari. Dan terkenal. Sebenarnya, sebenarnya. Sebenarnya. Jangan gitu, ketahuan. Sebenarnya. Saya tidak tahu. Apalagi. Apalagi. Rupanya, ini adalah rencana Tuhan. Karena beberapa bulan kemudian, kami membangun gereja di stasi. Dan di stasi itu, Bapak Ibu yang terkasih, kolektinya dasyat sekali. Rp. 200. Untuk pembangunan gereja, saudara-saudara. Lalu saya berpikir, Tuhan, pasti 70 tahun akan berdiri gereja. Akhirnya, saya diminta oleh pasur-saudara. Kok kamu sudah mulai terkenal. Cari dana. Cari dana. Dan akhirnya, saya kemana-mana, cari dana untuk pembangunan gereja. Dan syukur pada Allah, sekarang sudah terbangun pasturannya, tinggal gerejanya. Jangan ketawa. Yombang. Jadi apa yang saya mau katakan, lihat rencana Tuhan. Saya sudah lama berkompose, sudah biasa begini, lalu tiba-tiba begitu meredak, karena pada saat itu, parogi ini sungguh belum butuhkan dana. Dan banyak-banyak yang membantu. Ini karya Tuhan. Sampai saya berkata, Tuhan, saya tidak mau terkenal. Udah, udah. Repot. Apalagi kalau udah banyak ibu-ibu minta foto. Aduh, ampun. Sedara-sedara ibu-ibu itu kalau minta foto, desel-desel semuanya. Semua ditempelkan pada saya. Biar tenang-tenang hatiku gelisah. Ayo, ampun. Ayo, ampun. Maka biasanya setelah aku proses, Tuhan, ampun, dilaksanakan. Sudah berpikir yang tidak-tidak. Cuma, saya pikir ibu itu memberi persembahan, Tuhan. Jadi, bapak, ibu, lihat, kenapa begitu banyak orang yang sulit bersuka cita. Kenapa? Padahal Allah itu menawarkan gelas kasih. Kita lihat di sini. Orang banyak tergerak hatinya oleh gelas kasih. Seperti domba yang tidak bergembala. Manusia masuk dalam perangkap hidup. Ih, kalau manusia masuk dalam perangkap hidup, punya, apa namanya, semboyang, bukan pantun. Duit bukan segala-galanya dalam hidup. Betul atau tidak? Setuju? Tapi segala-galanya gak akan didapat kalau gak ada duit. Itu artinya duit adalah segala-galanya. Hati-hati. Kita berpikir bahwa dengan banyak duit, kita akan makin banyak bahagia. kata siapa? No, no, no. Saya imam, biar Pastor Trans juga imam, kami mengikratkan kaum kemiskinan. Saya kalau dapat sesuatu, kasih pimpinan. Saya bahagia sekali. Kenapa? Bapak-Ibu ingat, tanyakan Pastor Trans. Ibu-ibu selalu datang ke Pastoran, Romo, makanan Romo. Bahkan pasturnya makan juga ditungguin. Ayo tombak Romo. Ayo. Padahal suaminya pun tidak pernah dihitungkan. yang repot cari duit suami, yang tuntung, Pastor. Umat itu sangat baik dengan pasturnya. Saya selalu diundang untuk makan. Tidak pernah diundang untuk olahraga. dan saya kan kalau menolak, oh how easy? Jadi, ayo Pastor makan ke Pastor? ayo. Ayo makan Pastor. Lay 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 lay. Dan mereka selalu tanya Pastor sukanya apa. Aduh cukiyok, 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 cukiyok. Ayam padok, ayam padok. diberikan pada Pastor. Jadi, kami tidak punya apa-apa, tapi kami menikmati segala-galanya. Bapak, Ibu, saya jadi Pastor. Saya mengikrarkan kau kemiskinan. Tapi saya sudah empat kali ke Yerusalem. siapa yang bayarin? Bukan. Jadi, perhatikan di sana. Bu, jangan pernah berpikir, kalau punya banyak uang, kita akan makin bahagia. No. Makin pening. Makin pusing. Makin takut kehilangan. Jadi, apa yang sebetulnya ditentang oleh Yesus, bukan uang. Yesus menentang apa? No. monyaknya kayak gini. Lihat, Baca. Duit, gak dibawa mati. Tapi, gak ada duit, perasaan mau mati. Jadi, kalau Anda sudah, sudah dihabisi oleh duit, tidak jauh berbeda dengan monyak ini. Pastur Frans ini, tenang. Walaupun kolekte umat, di parokinya kecil-kecil, tenang. Suka cita. Bahagia. Walaupun punya umat yang pelit-pelit, bahagia. Jadi, bahagiaan, suka cita, tidak boleh dikuasai, karena, wah, suka cita itu, bukan karena uang. Lihat di sini, kita mendapatkan perangkap hidup, apa? Yang disalahkan oleh Yesus. Cinta uang. Saya menemukan gambar yang menarik, tentang cinta uang ini. Lihat gambarnya. Kenapa babi? Anda tahu babi? Babi, saya itu, kadang-kadang ke stasi. Tidak ada, maaf, maaf, maaf. WC. Jadi, kalau mau ke belakang, harus ke kebun. Dan di sana, babi itu, biarannya, dilepaskan. Jadi, kalau kami sedang nongkrok, babinya, poh, 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 hmm, jadi, kalau sekali buang air itu, bisa satu meter, pindah-pindah. Hehehe. 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 babi itu dimakan siapa? tapi itu hebatnya babi ya makanannya seperti itu tetap hau jesejik mengapa saya baru tahu setelah saya siap babi itu tidak pernah kenyang gak setelah dipakan seperti apapun dikasih makan lagi masih mau makan kerasan kama jadi tidak pernah bisa berkata cukup tidak dia selalu ingin lebih selalu ingin banyak maka Yesus mengatakan orang yang mencintai uang ini yang dulu bahaya seorang bapak kemarin memberi kesaksian dia baik hati dia ingin supaya istrinya bahagia anak-anaknya seolah di tempat yang baik bapak ini kerja keras dia kerja keras sampai seperti lagunya kerja keras bagai kuda untuk mencari uang ku rasa berat ku rasa berat dalam hidup dalam hidup bapak ini kerja keras dan akhirnya apa namanya berkat namanya uang itu kan kadang-kadang naik kadang-kadang turun betul atau tidak gak mungkin usaha usaha itu dimana-mana mengenal fluktuasi kayak ombak dan hati-hati pada saat usaha bapak ini apa yang terjadi bapak ini menjadi emosional marah jangan karena saya sendiri usaha keras saya gak dapat apa-apa kurang cuan gak sesuai dengan usaha maka pada saat ia marah ia pulang ke rumah ketemu anaknya anaknya menjadi sasaran dan kebetulan anaknya perempuan dia hajar dia ukur dan dia ngomong kalau marah anak ini saya dimasukkan ke dalam uang dan dikunci oleh dia perempuan sampai akhirnya karena begitu pengalaman pahit anak perempuan ini anak perempuan ini tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang ingin menjadi laki-laki dia tidak pernah mau rambutnya panjang selalu pendek dikasih boneka di lampar dan saya jadi emosi ayahnya yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan membuat hubungan dengan anaknya hancur bapak ibu tolong perhatikan bapak itu bekerja untuk siapa 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 pak keluarga untuk istri dan anak-anak tapi jangan sampai keluarga habis waktu untuk bekerja hubungan dengan anak-anak gak ada menyedihkan bapak pernah seorang bapak saya sijil romok padahal dia anak saya romok dua minggu kemudian bapak ini melihat anak ini jalan-jalan bimau dengan pacarnya sedang berpelukang dan anaknya tenang sekali kalau bapaknya ngomongnya Tuhan Yesus saya yang memberi makan dia yang untung mengerti maksud saya hati-hati dalam kehidupan ada waktunya maka pada saat anak anda kurang dekat dengan anda dan anda kurang mengasihani anda nanti hanya akan menyesal jadi lihat disini uang tidak salah mencintai uang yang salah maka Yesus mengatakan menarik sekali akar segala kejahatan ialah cinta uang orang memburu uang sehingga menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka apa capek banyak orang yang mumpulkan mumpulin saya suka sedih ke bapak bapak itu kerja keras kerja keras setelah kerja keras tiba-tiba piansui semua duit oh piansui itu apa namanya stroke semua duit yang dikumpulkan hanya untuk beli tisu bu bu pak ingat berkat itu untuk dinikmati kalau orang tidak bisa menikmati berkat maka orang tidak pernah akan bisa mensyukuri kebaikan Tuhan menikmati tapi saya menikmati menjadi seorang imam walaupun kenyataan pahit yang harus aku telah kemarin aku selesai memberikan berapa minggu yang lalu di Surabaya dan Malang 5 kali seminar dan KKKR campe saya tiba-tiba di Malang padahal hanya sedikit makan petis sorenya langsung dorong perut saya semalaman 10 kali pulang pergi ke kamar pengakuan dosa paginya saya harus naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta untuk pergi ke Medan di Bandara sampai situ ada pengumuman pesawat saya diundur 2 jam saya berteriak haleluya karena kalau dongong pun tetap menderita saya berkata haleluya saya duduk tiba-tiba saya kena serangan demam itu satu jam saya cuma begini kedinginan lalu saya langsung berpikir coba ada istri pasti lalu saya telepon adik saya adik saya seorang perawat saya tanya dek aku kena demam wah kak kakak kena deligrasi capuk minum dengan minum apa namanya minuman yang minum pokari terus saya lihat di Surabaya itu alfamat itu alfamatnya di pojok saya harus jalan karena gak kenal siapa-siapa lalu saya berpikir coba ada istri tinggal matah lalu saya lihat ada sosok suster yang lewat aduh bukan muhlim saya saya akhirnya memaksakan diri jalan ke alfamat dan setelah sampai di tempat alfamat mau bayar kasirnya kan lihat begini lalu kasirnya berani pak makanya malam-malam jalan banyak kebar google tidak aja di demam bukan karena efek dripping apakah setelah itu saya menyesal jadi pastur tidak saya suka cinta tetap karena apa yang mau saya katakan pilihan hidup tidak pernah menyiksa orang kalau orang bisa menghadapinya karena sama disini karena mencintai uang orang itu menyiksa dirinya dengan berbagai buka kenapa? untuk mencari lagi mencari lagi dan akhirnya tidak bisa menikmati cobalah ambil waktu untuk ya menikmati menikmati bapak saya itu adalah orang yang sangat sederhana dan pandai menikmati bapak saya tentara pangkatnya gak pernah disini disini operalah kopinya apa? jaga portal jadi kalau saya lewat itu kan di angkatan undara saya kan kalau naik sepeda sekolah naik sepeda supaya melewatin kantor ayo ayo sudah jaga portal saya berkata ayo ayo baru saya tanya ayo kenapa kalau anakku lewat ayo tidak boleh nanti ditemukan lagi oleh pemandang oke jadi saya setiap lewat cuma ayo ayo saya sederhana tapi sangat menikmati kesederhanaan ingat kami di rumah kami hanya punya sepeda on-time tetangga kami kan rumahnya di kompleks kalau di kompleks itu satu punya yang lain kan ingin punya jurang tetangga kami itu sudah punya motor padahal tempatnya sama dengan ayah ayah itu masih punya sepeda sampai berkata ayah dalam bahasa jawa ketonggo sabit gue motor motor masa masih sepeda ayah leh sepeda enak leh enak silir anda tahu silir silir itu kalau naik sepeda ada angin ya sekoi-sekoi enak goerem neng jindi tak terke leh tak terke jadi kamu mau kemana-mana saya hantar dan betulnya kalau naik sepeda itu saya suka tergantung-gantung karena tergantung-gantung kaki saya masuk jari-jari berkali-kali dan berdarah akhirnya ayah berkata lalu ayah berkata suatu hari ayah naik sepeda kenceng tabrak becak ayah loncat lalu ibu yang terkasih ingat justru pengalaman-pengalaman yang seperti itu itu şey Bisa indah sekali untuk dikenal. Coba kalau orang punya segala-galanya. Biasa-biasa aja. Ingat tidak saya itu. Sejak kecil diajari oleh ayah. Kreatif. Jadi jangan pernah lupa. Anak-anak itu harus belajar kurang. Jangan berlebih. Jangan makan. Makan. No, no, no. Biar kurang. Ingat waktu kecil. Penderitaan. Satu-satunya membuat kita kreatif juga. Bapak Ibu ingat. Waktu. Pingsil kita sudah. Kecil segini. Saya selalu berkata. Ayah. Pingsilnya sudah kecil. Beli ayah. Masih bisa dipakai. Bagaimana caranya? Bisa pun dengan kertas. Betul atau tidak? Aku sama-sama miskin dengan saya. Rupanya saya ini banyak teman loh ya. Kalau penghapus hilang. Ganti apa? Oke. Re-up ya. Mengerti Bapak Ibu? Jadi lihat di sini. Bahwa justru orang pas-pasan tentang uang yang menjadi kreatif. Bukan punya segala-galanya banyak fasilitas. Anak sekarang kan terlalu banyak fasilitas. Hilang komennya. Nih. Ada. Nah. Tidak. 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 Nah. Tidak. 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 Karena hidup itu berat. Saya gak melihat berapa menit tadi Kampu ini begini-begini saya pikir menyerah Berikutnya Apa yang membuat orang Tidak bisa punya kerahiman Tadi orang mencintai uang Yang kedua adalah punya kemarahan Benci dendam Kesombongan Saudaraku Hidup bersama orang lain itu Tidak mungkin Tidak bergesekan Selalu ada Hal yang membuat kita jengkel Coba Lihat saja waktu pacaran Anda pas pacaran selalu merasa cocok Dengan pacaran Anda Betul atau tidak Itu semua dusta Dicocok-cocok Karena waktu pacaran Laki-laki itu Hebat banget Saya selalu Kalau tidak ada retret Pastur Frank Saya Nanti tolong contoh Dicontoh Supaya panjang Dan dikabungi oleh suster-suster Saya itu anak kecil ketawanya Saya kalau tidak ada retret Lihat orang pacaran Dan dikabungi oleh suster-suster Karena apa? Kalau orang pacaran Laki-laki Ngomongnya Tingkat dewa Dan perempuan Kelihatan begonya Mau Dan saya naik motor Pastur Di sana lagi di Bandung Ada namanya Puncul terhadap Pacaran Mereka juga naik motor Lalu berhenti Mereka dua Pegangan tangan Saya bakal kenal Konsepnya Sama-sama anak Lalu yang perempuan Ngomong kepada laki-lakinya A-a A-a Boleh ngerempuan Apa? Tete I-a-a Indah ya 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 kan bersama Tete I-a-a I-a-a A-a-a Lihat Bintangnya Banyak sekali I-a-a I-a Tete Banyak sekali Tapi kurang satu Tete Wih Kok gak tau sih Kan yang satu Ada di sebelah A-a Kita tuh berada di sini Aku kedinginan A-a Tenang Tete Tete Tak menjagat aku saja Nanti Tidak apa-apa Bersama Tete Selalu ada kehamatan Tete 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 lucu ya Apanya yang lucu A-a Ya waktu A-a pasang jaket Ke punggung Tete Punggung Tete lucu Apanya yang lucu Apanya yang aneh A-a Iya aneh Kenapa ada malaikat Tidak ada sayangnya Perempuan Perempuan beginilah Habili Baikin Tete Dari Pastur Frans Kalau kesisteran Tata Kata-kata Ayo malaikat-malaikat Kesisteran Pasti Menghadapi Malaikat Mencambut Tiawak Bapak Ibu yang terkasih Orang marah Jekil Pada saat pacaran Memang semuanya dicocok Setelah berupa tangga You come to the real life Sebelum pacaran Kaulah segalanya bagiku Kaulah pujaan hati ini Kaulah pujaan hati ini Kaulah pujaan hati ini Itu sebelum pacaran Setelah menikah Mungkin pada saat di kamar tidur Siapa lo? Melupakan Lihat saja Kalau sudah tua Sama-sama Pak Gingin Gak Bicara sendiri Sudah selalu bawa caket Gak mau Rasanya Ada seorang istri Saya ingat sekali Bapaknya datang Kan kita sedang jara Ispiasi Dan makan Sofinya itu melihat Mama merasai Gak Nanti habis Lalu saya ngomong Papa Kita beli aja Kita berdua Menyedihkan sekali Tragedi Kenapa? Karena tadi Mungkin saling marah Saling jekil Akhirnya Hidup bersama Mampu Menjadi sebuah Sebuah keindahan lagi Banyak sekali Orang menikah Sudah mulai Menderita Karena apa? Tidak sesuai dengan Mimpi-mimpinya Betul? Tidak Tidak sesuai dengan Harapan Romo Dulu Suami saya Sangat menjaga saya Wah Kalau ada yang Melirik saya Langsung Sudah Bungi Apa Sekarang Romo Saya dilirik Orang Suami Saya berkata Ambil Ambil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang lagi Saya bisa melihat Kalau sedang duduk Kalau berjauhan Suami laki Perempuan Pasti itu Suami istri Tapi kalau deketan Pasti itu Istri yang beberapa Tapi kalau Yang lakinya Sedang begini Dan perempuannya Sedang begini Itu Pasti Paroki Dengan ibu WK Pasti Laki-laki itu Pada saat Saling melukai Pada saat Semua Hanya isinya Marah Dendam Dan kebencian Tidak Merindukan Kalau sudah Berpegangan pun Sudah tidak ada Rasanya Apa-apa Kali Pernah Seorang suami Pegang istrinya Lalu jalan Siapa Pak itu Karung Memang istrinya Si besar Gak paham Gitu Pak Padahal Pertanya Bapak sadari Bapak sadari Bahwa perkawinan itu Membuat wajah Bapak dan ibu Saling mirip Satu sama lain Coba cek Pasti jangan Melihat Tidak ada ke sebelahnya Tidak ada ke sebelahnya Astur Malah Lalu Tidak di istri Bapak Astur Terlalu kolos Jadi pernikahan Itu membuat Wajah Pasangan Menjadi sama Tiap kali Ketemu Di kamar tidur Anda bayangan Anda menghubuskan nafas Istri menghirup Membentuk karakter yang sama Karena sering bersamanya Dan suami istri Makin saling mengerti Satu sama lain Dan saya suka sedih Kalau kepada istri Suami istri Kadang-kadang istri Yang sudah bertahun-tahun Berat 10 tahun menikah Kalau sudah punya anak Suka ngomong Pada saya romok Saya sudah ngomong Begitu-begitu Lagi ya romok Sudah cukup Sudah ada anak Loh Suami bagaimana Sudah lah Suruh jadi pastor saja Kata saya maaf Jadi pastor Tidak terima Karena istri Selalu menolak Untuk dihajak Berhubungan Bahkan ada seorang istri Berkata Romo saya sudah 15 tahun Dipernikahan 12 tahun saya diperkuasa Oleh suami saya Aneh toh ya Karena suami itu Kalau ada maunya Langsung Baik sekan Minta jatuh Maa Aduh maa Aduh maa Tapi suami pintar Sedang ada tamu Oh ya sudah Nonton sepak bola aja Dua hari kemudian Masa tamu Gak berarti Berarti Lalu akhirnya Lalu akhirnya Aduh maa Perbuat pinter Bau merah Ternyata Yutu di Suami ngebauin Bau kayak gitu Kayak mayat Sudah gak ada nafsu lagi Sudah pergi Tapi tiga hari kemudian Laki-laki Sebelum mendapatkan Pantang menyerah Coy Lanjut terus Pantang mundur Mau Ayu Coy Tapi justru nyamuk Yaudah Cepat 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 Astur 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 Tetapi apa? Memperguda Salah Bahwa hubungan seksual itu Untuk membuat semakin cinta Tapi tolong Jangan menafsirkan Kata-kata saya ini salah nafsir Ada seorang ibu setelah seminar saya Pak kata nolo eko Jadi sebelum kita melakukan Kita rosario bulu Lalu suaminya Udah belum dada capek Maka bapak ibu Yang terkasih Lihat disini Saya mau menghenti Masih bingung sebentar Dan yang Saya mau katakan Terakhir Terakhir Bahwa disamping manusia Diatur oleh Uang Kemalahan Orang pun seringkan diatur oleh kecemasan Ketakutan yang berlebih Takut Bisa Bisa gak Maka Maaf Saya tidak setuju Kalau ada pasangan suami istri Yang mau datang saya Mau diberkatin Romo Maaf ya Kami Menikah Tapi Sebelum menikah Kami sudah kisah harta Tidak benar Sebelum menikah Sudah takut Cerai Ya jangan nikah Betul atau tidak Sama saya Kalau memberkati Toko pun Romo Tolong Berkati tempat Usaha saya Saya datang Saya tanya Pak Bapak yakin gak Tempat Usaha Bapak Diberkati oleh Tuhan Kalau Bapak itu Berkata Ya Terserah Gimana nanti Gak Saya berkati Orang Memulai Usaha Dengan apa Ragu-ragu Ngapain Orang Mesti yakin Percaya Memang Ada ketakutan Ya Memang Ada kecemasan Tapi Jangan berlebih Kita lebih Punya iman Punya harapan Masa Saya juga Suka sedih Kalau ada Toko-toko Katolik Gitu ya Usahanya Sedang surut Kenapanya Tidak usaha Nah itu Karena surut Dipakailah Kucing Begini Begini Tetap Tetap Gak akan Laku Coba Pastor Paroki Di sini Gambarnya Begini Begini Saya gak Ngomong Pastor Saya Ngomong Pastor Rans Jadi Saudara Saudara Ku yang Terkasih Bagaimana Ketiga Hal Ini Saya Akan Tutup Segenap Dengan Mengatakan Apa Bahwa Dalam Kehidupan Banyak Sekali Hal 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 Yang Tidak Pernah Sesuai Dengan Mimpi Saya Tidak Sesuai Dengan Apa Harapan Saya Maka Kita Dituntut Untuk Hidup Hidup Di Dalam Tuhan Hari Ini Kita Bersama Sama Mengadakan Seminar Bagaimana Menumbuhkan Iman Katolik Supaya Seorang Katolik Yang Penuh Kerah Iman Dan Salah Satu Yang Membuat Kita Tidak Rahim Adalah Kita Terlalu Mencintai Uang Kita Kalau Kolek Lebih Dari 50 Ribu Kita Langsung Mikir Setelah Ini Pasti Kita Miskin Hidup Kita Di Tangan Tuhan Jangan Pernah Takut Saya Ingat Di rumah Kami Punya Sumur Waktu Kering Sumur Tetap Bagus Dan Tetangga Selang Datang Saya Sebagai Anak Kecil Yang Berkata Ayah Jangan Diberi Berikan Nanti Habis Air Sumur Kita Ayah Berkata Sumur Makin Banyak Dikasihkan Air Makin Banyak Air Nanti Begitu Juga Juga Cik Jadi Pada Saat Kita Berani Berkibagi Kita Mau Berkata Tuhan Saya Tidak Akan Pernah Menjadi Orang Yang Penuh Ketak Kita Saudara Ku Anda Bersyukur Menjadi Orang Katolik Karena Katolik Tidak Ada Perpuluhan Saudara Saudara Betul Bertobat Untuk Dijadikan Berkat Bagi Sesama Kita Maka Malam Hari Ini Pun Kita Akan Membagi Berkat Melalui Collector Yang Akan Kita Edarkan Anda Memberi Berapapun Walaupun Anda Tidak Lela Lakukan Loh Bener Loh Collector Selalu Tidak Lela Betul Lakukan Kalau Anda Sampai Tidak Lela Memberi Collector Berarti Anda Betul Betul Digerahkan Oleh Roh Kudus Terima Kasih Tuhan Memberkati Tidak